PEMBICARA 1 Ayat hafalan 1 Samuel 7 ayat 15 Samuel memerintah sebagai hakim seumur hidupnya. Pesan pelajaran kita, Aku akan melayani Yesus seumur hidupku. Ingin menjadi apa kamu nanti kalau kamu sudah besar? Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin seperti Samuel? Umat Allah bangsa Israel telah mulai menyembah dewa-dewa tetangga mereka, bangsa Filistin. Banyak orang Israel mempunyai patung-patung kecil dari dewa Baal dalam rumah-rumah mereka. Allah telah mengirim Samuel untuk berbicara pada bangsa Israel. Ingatlah nama Israel artinya diperintah oleh Allah. Buanglah patung-patungmu. Berikan diri kalian pada Allah dan layanilah dia. Bangsa Israel mendengarkan Samuel. Mereka memecahkan semua patung-patung mereka lalu mulai menyembah Allah lagi. Ayo kita berkumpul di misbah. Aku akan berdoa pada Tuhan untuk kalian di sana. Maka orang-orang berkumpul di misbah. Kami telah berdosa terhadap Tuhan. Bangsa Filistin mendengar bahwa bangsa Israel telah pergi ke misbah. Mari kita serang bangsa Israel itu, kata mereka. Bangsa Filistin datang. Seorang pemuda berteriak sambil berlari di jalanan. Bangsa Israel menatap satu sama lain dengan mata terbelalak. Minta Tuhan agar menyelamatkan kita dari orang Filistin. Samuel melakukan apa yang orang-orang itu minta. Dan suara Tuhan yang maha kuasa menggelegar di langit. Suaranya berkenuruh dan berputar-putar lalu meledak. Bangsa Filistin ketakutan. Mereka menjatuhkan pedang-pedang dan tombak-tombak mereka. Bahwa mereka melarikan diri secepat mungkin. Bangsa Filistin yang bodoh itu berpikir Dewa Baal mereka adalah Dewa Kuntur. Jadi Allah yang benar itu telah menggunakan Kuntur untuk menunjukkan bahwa dia lebih berkuasa. Samuel meletakkan sebuah batu untuk satu monumen di jalanan menuju Misbah. Dia ingin agar bangsa Israel selalu ingat bagaimana Allah telah menyelamatkan mereka. Di tahun-tahun mendatang, anak-anak akan menanyakan. Mengapa batu besar itu ada di sana? Lalu orang-orang tua akan menceritakan pada anak-anak mereka cerita yang luar biasa itu. Samuel adalah pemerintah di Israel seumur hidupnya. Apakah kamu mau melayani Tuhan juga?